Pada hari Jumat kemarin, kebahagiaan tengah dirasakan oleh Pamela Bowie. Pasalnya, saat dirinya tengah menjalani sesi pemotretan, tiba-tiba saja mendapatkan kejutan ulang tahun dari para teman-temannya. Rupanya ini bukan surprise ulang tahun yang pertama, pasalnya tepat di hari pertambahan usia yang ke-24 tahun, yaitu 18 Oktober kemarin, dirinya juga sempat mendapatkan kejutan dari keluarga dan sahabat. Pas aku pulang ke rumah, melihat apa, kok ini siapa nih udah tempel-tempelan begini, gitu kan. Terus, jadi lucunya adalah ketika aku pas mau TW pulang, aku tuh nggak dikasih tahu kalau ternyata teman-teman aku ada di rumah. Ada kiriman paket, paket kayak aku beli di online gitu kan, ngirim foto, kak, ini penerimanya temen kakak ya, temen gue ngapain di rumah gitu kan. Terus pas aku sampai rumah, melihat tempel-tempelan, ini pasti kerjaan temen gue, aku telpon kan, kayak, lo dimana? Di rumah, abisnya lo lama sih pulangnya, jadi gue nggak ini deh, nggak surprisein lo. Oh yaudah, akhirnya udah kan. Aku, akhirnya cuma ngobrol-ngobrol sama, apa, sama mamaku, ada beberapa temen yang aku habis pergi, sebelumnya kan main ke rumah kan, jadi yaudah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lagi tiduran di sofa, tahu-tahu, happy birthday, semprot-semprotan apa segala macemnya. Apa-apa nih, bukannya tadi udah pulang, lo pada ngumpet gimana? Ada deh, gitu lah. Kira-kira sampai jam, berapa ya? Sampai jam 1 malam tanggal 19-nya, pada nggak tidur semua, gitu. Di tengah fenomena, maraknya pernikahan di usia muda, namun lain halnya dengan Pamela. Di pertambahan usianya kali ini, Pamela justru belum siap untuk melepas masalah jangnya dalam waktu dekat, tantaran dirinya tidak ingin, asal dalam memilih pasangan hidup. Lalu sosok pria idaman seperti apa yang menjadi kriteria Pamela dalam mencari pasangan? Nggak apa-apa sih, buktinya kemarin juga, walaupun nggak ada, maksudnya nggak ada pasangan, tetap saja aku punya teman-teman yang menurut aku spesial di hati aku. Sekarang kan mikirnya adalah ketika udah 23 tahun ke atas, tuh apalagi perempuan kan, nggak bisa, maksudnya nggak bisa main-main lagi, gitu. Apalagi aku maunya kayak, jangan lebih dari 27 lah, aku harus memantapkan, gitu kan. Kan kalau perempuan ada batasannya. Aku orangnya gini lho, nggak mau membataskan, pokoknya aku nggak mau yang ini, nggak mau. Takutnya kan, kita kan manusia cuma bisa berandai-andai, maksudnya kan semua, semua jalan udah dari yang di atas, kan. Sosok yang aku cari, sebenarnya aku tuh orangnya nggak muluk-muluk sih, cuma harus bikin aku nyaman, gitu aja.